Video pengukulan yang dilakukan seseorang di bengkel yang ada di siantar viral di media sosial. Belakangan diketahui, pelaku pria berinisial DH. Dalam video beredar, DH yang mengenakan mantel berwarna biru seketika saja mengamuk dan menganiaya korban seorang wanita bernama Jui Lin Chong, 78 tahun. Kejadian penganiayaan ini pun berlangsung di tempat usaha bengkel korban di Jalan Fokro, Kota Pematang Siantar, berdasarkan keterangan singkat Kandit Reskrim Polsek Siantar Utara Iqda Saji, bahwa penganiayaan yang dilakukan DH terhadap pengusaha bengkel tersebut berlangsung pada Minggu 1 Januari 2023 sekira jam 12 lewat 30 menit WIB. Kita sudah menerima laporan korban, dilaporkan pada tanggal ke-6 Januari ke-2023. Pelaku memperbaiki sepeda motornya, lalu tiba-tiba jatuh. Pelaku tidak terima dan marah-marah kepada mekanik. Ujar Saji dikonfirmasi, Minggu 8 Januari 2023 disampaikan Iqda Saji kembali. Saat ini pun pihaknya tengah memburu pelaku yang menganiaya korban. Selain pengusaha yang dia niaya, montir yang bekerja di bengkel itu turut dia niaya. Awalnya montir yang bekerja di bengkel memperbaiki sepeda motor pelaku dan karena tidak sengaja menjatuhkan sepeda motor. Pelaku spontan langsung emosi dan marah, montir juga sudah meminta maaf. Ujarnya, pelaku yang tak terima pun membenturkan kepalanya ke wajah montir. Montir tersebut pun kabur di saat pelaku tersebut hendak memukulkan salah satu ondardil sepeda motor. Saat itu, pemilik bengkel pun berusaha untuk menenangkan pelaku. Namun pelaku yang sudah tersulut emosi tersebut tetap marah-marah. Bahkan pelaku memegang sesuatu benda dan melemparnya ke arah cuy lingcong selaku tauk bengkel tersebut sehingga melukai fisik bagian pipi dan lengan korban. Sementara itu, dari video yang beredar, pelaku pun sempat membawa korban ke rumah sakit.